Polda Jawa Timur memberangkatkan seribu lebih personil untuk membantu pengamanan pemilu 2024 di sejumlah daerah. Sementara untuk pengamanan pemilu di wilayah Kepulauan, sejumlah personil diberangkatkan lebih awal. Dalam apel pasukannya digelar di halaman Polda Jawa Timur pada minggu pagi, Polda Jatim memberangkatkan sebanyak 1.013 personil yang akan membantu pengamanan pemilu di sejumlah wilayah. Polda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menyampaikan pasukan yang berstatus BKO ini akan ditempatkan di wilayah Rawan seperti di empat kabupaten di Madura, Bari Loni, dan Bita. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi aksi pencurian kotak suara, bentrok antar pendukung hingga penerusakan kantor polisi seperti kejadian pada tahun 2019 lalu. Untuk memperkuat pengamanan dan mencegah terjadinya perusuhan, Polda Jatim juga pernah menyiadakan tiga SSK Anggota Primov dan Samampu. Sementara itu, pemirsa sebanyak 22 personil kepolisian dari Polres Gresik diberangkatkan menuju ke Pulau Bawean untuk menggunakan kapal penyeberangan bahari ekspres di Pelabuhan Gresik. Personil Polres Gresik ini akan ditempatkan di dua kecamatan di Pulau Bawean, yakni Kecamatan Tambak dan Sangkapura. Namun sebagian lagi akan ditempatkan untuk ikut mengawasi jalannya proses pemungutan dan perhitungan di sejumlah TPS. Personil pengamanan tambahan ini sengaja diberangkatkan lebih awal untuk mengantisipasi cuaca buruk yang dapat membuat kapal tidak berangkat. Personil polisi ini akan bertugas di Kepulauan hingga tanggal 17 Februari untuk menjaga keamanan dan memastikan kelancaran pemilu sebelum hingga pasca mencobrol. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang